Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Claudia dari Fun Skin Care I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin Jadi di video kali ini, I've partnered up with LHH Character on their age-mazing campaign Apa itu age-mazing campaign? So it's basically a campaign by LHH Character that empowers women in Indonesia to help embrace their aging process gracefully And they also want to help Indonesian women to show their youthful glow and shine in their age So basically, ini akan menjadi sebuah education series dan kali ini akan memulai education series yang pertama dan kita akan membahas soal aging So, what's aging skin? Nah, tentunya aging atau penuaan itu merupakan proses natural ya dalam kehidupan kita dan sesuatu yang tidak bisa kita stop atau misalnya kita cegah 100% So that's why lebih baik kan kalau kita enjoy aja prosesnya dan melakukan hal yang terbaik untuk diri kita, untuk kulit kita agar kita bisa menua secara gracefully Nah, apa aja sih faktor yang sebenarnya bisa mempengaruhi proses penuaan pada kulit kita? Tentunya ada banyak sekali mulai dari faktor eksternal serta internal yang pertama bisa mulai dari genetik kita lalu bisa juga dari lifestyle atau gaya hidup kita lalu dari frekuensi kita berolahraga ataupun hal-hal yang kita makan sehari-hari Nah, itu semua bisa berpengaruh loh kepada proses penuaan Nah, tentunya ada satu faktor lagi yang juga sangat penting dan berperan besar terhadap proses penuaan kita adalah bagaimana cara kita merawat kulit kita melalui skincare yang kita lakukan sehari-hari Nah, buat kalian yang suka merasa, ah kayaknya belum perlu deh aku menggunakan skincare soalnya belum ada masalah Nah, padahal ya, sebenarnya menggunakan skincare itu bisa masuk ke dalam kategori lifestyle sesuatu yang kita harus lakukan di dalam jangka waktu panjang dan merupakan bentuk investasi pada kulit kita Kalian pernah denger gak istilah yang namanya skinvestment? Jadi, skininvestment dengan kita menginvest pada kulit kita, dengan merawatnya setiap hari pastinya kita akan nanti melihat hasilnya dalam jangka panjang Oke, yuk sekarang mari kita bahas tentang tanda-tanda penuaan pada kulit kita Banyak kalian yang merasa nih, kalau misalnya belum muncul kerutan atau belum ada garis-garis halus, itu tandanya kulit kalian belum menua Nah, padahal itu merupakan kesalahan karena sebenarnya ada juga loh tanda-tanda penuaan yang mungkin tidak kita sadari Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama, dengan bertambahnya usia, sebenarnya kulit kita itu jadi lebih mudah mengalami dehidrasi Nah, sebenarnya kalau misalnya kulit kita udah mulai beberapa kali nih ngerasa kering, mudah ketarik Kalau misalnya kalian kulitnya berminyak, lalu kulitnya jadi semakin berminyak Padahal dalamnya tuh rasanya kering dan juga tidak nyaman Nah, itu merupakan tanda-tanda kulit kalian tuh sudah dehidrasi Dan dehidrasi pada kulit sebenarnya merupakan salah satu tanda penuaan pada kulit kita yang pertama kita jumpai Nah, kok bisa sih kulit kita jadi semakin dehidrasi dengan bertambahnya usia? Nah, salah satu alasannya adalah karena kulit kita itu kehilangan kemampuannya untuk membentuk komponen-komponen skin barrier Seperti misalnya ceramide ataupun misalnya hyaluronic acid Nah, karena skin barrier kita itu bisa dianalogikan kan seperti kayak batu bata dan juga semen yang membentuk dinding di rumah kita Nah, kalau misalnya bahkan batu bata ataupun semennya sendiri itu sudah berkurang, nggak cukup bahan bakunya Pastinya tembok yang kita bangun, dinding yang kita bangun itu jadi nggak kuat dan jadi ringki Begitu juga dengan skin barrier kita Kalau misalnya skin barrier kita itu lemah dan juga ringki, maka air dari dalam kulit kita itu lebih cepat menguap keluar Dan permasalahan dehidrasi kulit ini tidak mengenal jenis kulit Kalau kulit kalian berminyak ataupun kering, sama-sama semuanya bisa mengalami yang namanya kulit dehidrasi Nah, lalu tanda-tanda penuaan pada kulit yang berikutnya yang masih berhubungan sebenarnya dengan skin barrier adalah kulit menjadi lebih sensitif Siapa di sini yang merasa dengan bertambahnya usia kulit kita itu jadi lebih mudah iritasi, lebih mudah kemerahan, lebih reaktif ya dengan produk-produk yang kita gunakan Atau misalkan merasa kayak kok luka jadi lebih lama ya sembuhnya atau bekas-bekas dirawat kok semakin lama pudarnya dan masih banyak lagi Nah, ini sebenarnya berhubungan juga dengan kemampuan skin barrier dan juga regenerasi sel kulit kita yang melambat dengan bertambahnya usia Lalu berikutnya, berhubungan dengan regenerasi sel kulit yang melambat dengan bertambahnya usia, maka kulit kita juga akan lebih mudah nih, tampak kusam Lalu kalau misalnya kulit kita regenerasinya itu melambat, tentunya tumpukan sel kulit mati nih ya di permukaan kulit jadi semakin banyak Jadi kulit jadi terasa kasar, flaky dan mudah juga merasa gatal Dan yang terakhir yang tentunya paling sering nih kita denger sebenarnya dihubungkan atau dikaitkan dengan penuaan pada kulit kita adalah berhubungan dengan berkurangnya produksi kolagen serta elastin di kulit kita Dan kolagen serta elastin di kulit kita itu seperti kayak fondasi di kulit kita yang membentuk bantalan-bantalan sehingga kulit kita itu tampak plump serta elastis Nah, saat kolagen serta elastin itu produksinya sudah berkurang maka kita bisa melihat nih tanda-tanda penuaan yang sering kita dengar yaitu kerutan-kerutan halus atau wrinkles terutama di daerah sekitar mata ataupun dahi Dan selain itu tentunya kulit kita juga jadi tidak se-bouncy atau tidak se-plung dulu kalah saat kita masih lebih muda Wah, jadi tanda-tanda penuaan sebenarnya banyak banget ya Tidak hanya dari kolagen yang berkurang jadi muncul kerutan-kerutan halus Sebenarnya kalau kulit kita itu sudah mulai lebih sensitif, lebih ada permasalahan dehidrasi itu sudah tanda-tanda nih kulit kita sudah mengalami penuaan Nah, gimana kalau di video kali ini kita bahas dari yang paling basic dulu kali ya yaitu dehidrasi pada kulit yang merupakan tanda-tanda pertama munculnya penuaan di kulit kita Kalian tahu kan pastinya kalau hydration is the key to healthy skin Karena memang air itu punya banyak sekali peran-peran utama nih dalam mengendalikan fungsi-fungsi sel kulit kita sehingga fungsinya itu jadi lebih optimal Kalau misalnya kulit kita itu kekurangan hidrasi, kekurangan air maka akan banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan yang pastinya tidak kita inginkan pada kulit kita Jadi selain hidrasi pada kulit kita itu bisa mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan dini hidrasi sendiri itu juga merupakan kunci dari kulit yang sehat Lalu gimana sih cara kita menjaga hidrasi pada kulit kita supaya semakin optimal? Yang pertama cuci wajah cukup dua kali saja dalam sehari atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang pasti nggak perlu terlalu berlebihan atau terlalu sering mencuci wajah kalian Karena saat kita mencuci wajah kita tidak hanya mengangkat kotoran-kotoran dan juga debu-debu dari permukaan kulit kita tapi kita juga mengangkat nih lapisan-lapisan minyak natural pada kulit kita yang merupakan komponen dari skin barrier kita juga Kalau misalnya kita terlalu sering kita terlalu banyak mengangkat minyak natural pada skin barrier kita nanti air jadi lebih gampang menguap dan kulit jadi dehidrasi makanya cuci mukanya secukupnya aja ya Dan tentunya jangan lupa untuk menggunakan cleansers dengan pH yang sesuai dengan pH kulit kita serta menggunakan air yang tidak terlalu panas ataupun dingin Nah lalu cara yang kedua adalah untuk menggunakan sunscreen setiap harinya Hah? Apa hubungannya ya sunscreen dengan hidrasi pada kulit kita? Ya karena sunscreen itu merupakan salah satu sumber utama radikal bebas pada kulit kita dan permasalahan dehidrasi juga bisa muncul karena radikal bebas ini mengganggu fungsi utama sel kulit kita Nah lalu yang ketiga kita bisa menggunakan skincare products yang bisa membantu menghidrasi dengan kandungan-kandungan yang tentunya pertama nih bisa menjaga skin barrier kita Lalu yang kedua dia juga bisa membantu mengikat air atau humectan Dan yang ketiga tentunya adalah melindungi dari dampak buruk radikal bebas Jadi kalau bisa skincare products kalian itu kaya akan kandungan antioksidan Nah di sebelah sini kalian bisa lihat beberapa contoh kandungan-kandungan yang sangat baik untuk menjaga skin barrier dan juga kaya akan kandungan antioksidan Oke sekarang mari kita bahas tentang beberapa rekomendasi produk dari RH Corrector Yang pertama disini ada galactomyces and prebiotic acids Jadi di dalam produk ini ada kandungan 10% galactomyces ferment filtrate Kandungan galactomyces ferment filtrate ini kaya sekali akan kandungan antioksidan jadi bisa membantu nih meremajakan kulit kita serta mengembalikan hidrasi Nah yang berikutnya juga ada kandungan namanya prebiotics Kalian tau gak sih kalau kulit kita itu merupakan rumah bagi jutaan kuman, bakteri, dan mikroorganisme lainnya Dan biasanya kita sering mendengar mereka sebagai microbiome kulit kita Nah microbiome kulit kita itu merupakan salah satu komponen dari skin barrier kita yang juga membantu nih menjaga dan melindungi kulit kita dari bakteri-bakteri jahat di luar sana Dan prebiotics merupakan sumber makanan atau sumber energi bagi para microbiome di permukaan kulit kita Jadi kalau misalnya microbiome kita itu punya energi yang cukup nih untuk melindungi kulit kita pastinya kulit kita jadi lebih sehat, jauh-jauh dari iritasi, jadi lebih tenang juga, dan pastinya lebih sehat Dan lalu yang berikutnya juga ada kandungan yang namanya betain Kandungan betain ini merupakan salah satu kandungan yang bisa membantu menenangkan kulit yang iritasi, kemerahan, serta sensitif Yuk sekarang mari kita intip tekstur dari produk ini Nah jadi produk essence yang satu ini merupakan tekstur yang sangat cair, jadi sangat menyerupai air dan mudah sekali diratakan serta meresap ke kulit kita Lalu finishnya juga nggak lengket, dan pastinya menghidrasi kulit kita Untuk cara penggunaannya bisa kalian pakai di pagi serta juga malam hari dan di step awal skincare rutin kalian Jadi setelah kalian selesai mencuci wajah kalian Kalian bisa langsung menggunakan produk galactomyces and prebiotic essence yang satu ini Nah lalu untuk produk yang kedua ada Moisture Control Booster Apa aja sih kandungan yang ada dalam produk ini? Yang pertama ada kandungan sodium hyaluronate dan juga hyaluronic acid Sodium hyaluronate dan juga hyaluronic acid ini merupakan salah satu jenis humectani Yang bisa membantu mengikat air dari sekitar lingkungan kita sehingga kulit kita tetap terhidrasi Dan salah satu kehebatan dari hyaluronic acid ini adalah dia bisa mengikat seribu kali lebih banyak air dibandingkan beratnya sendiri Jadi kebayang lah ya gimana hyaluronic acid ini bisa menghidrasi serta menjaga elastisitas kulit kita Lalu yang berikutnya ada juga kandungan yang namanya polyglutamic acid Nah polyglutamic acid bisa dibilang ini merupakan saudaranya si hyaluronic acid Kerjanya sama yaitu dia mengikat air sehingga menghidrasi kulit kita Dan selain itu dia juga bisa membantu nih mempertahankan natural moisturizing factors di kulit kita sehingga kulit kita tetap terjaga kelembabannya Dan lain ketiga ada juga kandungan ceramide complex Ceramide seperti yang tadi aku udah bilang merupakan salah satu komponen dari skin barrier kita yang produksinya tuh menurun dengan bertambahnya usia Makanya dengan menggunakan skincare products dengan kandungan ceramide di dalamnya itu bisa membantu memperkuat skin barrier kita Juga bisa membantu menangkal efek buruk radikal bebas dan tentunya membuat kulit kita itu jadi semakin terlihat sehat dan awet muda Dan yang terakhir ada juga kandungan yang namanya sodium PCA Dan kandungan yang satu ini juga merupakan kandungan yang sudah banyak nih ya diketahui manfaatnya untuk mengikat air dan menjaga kelebaban kulit kita Nah kalau dari keempat kandungan utama yang baru aja kalian denger kalian udah bisa merasakan dan membayangkan lah ya Gimana produk ini bisa membantu mengikat hidrasi dan menjaga kelembaban kulit kita sehingga kulit kita tetap elastis Oke yuk mari sekarang kita intip tekstur dari produk ini Kalau kalian lihat memang dia tuh memiliki warna yaitu menyerupai milk atau opaque white color Nah teksturnya juga sangat ringan yaitu juga water base dan saat dilatakan Yaitu sangat mudah menyerap ke kulit kita serta tidak meninggalkan rasa lengket sama sekali Jadi cocok banget untuk kita semua yang tinggal di Indonesia yang tentunya mau mendapatkan hidrasi Tapi nggak mau mendapatkan efek lengket dari skincare products yang kita gunakan Lalu untuk cara penggunanya kalian bisa gunakan di pagi serta juga di malam hari setelah step essence dan sebelum step moisturizer kalian Oke kalau tadi kita udah bahas tentang essence serta juga booster nggak lengkap kayaknya kalau kita nggak membahas tentang produk krim Nah kalau produk krim atau biasa kita sebut juga dengan moisturizer merupakan pelembab yang biasa kita gunakan di akhir skincare step rutin kita Kalau di pagi hari sebelum sunscreen ya tentunya dan di malam hari di akhir skincare step kita Fungsinya tentu adalah untuk menutrisi serta mengunci segala nutrisi dan semua kelembaban yang sudah kita gunakan Melalui step-step skincare rutin kita sebelumnya Nah untuk produk krim RHH Correctors memiliki dua tipe produk yaitu day cream serta night cream yang bisa kalian gunakan di pagi hari dan juga malam hari Sekarang mari kita bahas dulu dari day creamnya Jadi dalam day creamnya ini ada kandungan peptides yaitu susunan dari asam amino yang merupakan building blocks dari segala macam bentuk protein di tubuh kita Dan tentunya peptides itu merupakan kandungan yang udah terkenal banget ya punya kemampuan efek anti-aging di kulit kita Dan selain itu ada juga kandungan sodium hyaluronate yang bisa lagi-lagi membantu mengikat air dan menutrisi kulit kita Dan kalau di pagi hari kalian tahu ya kita sangat membutuhkan antioksidan untuk menangkal dampak buruk radikal bebas Dalam produk ini ada kandungan niacinamide atau vitamin B3 yang kaya akan antioksidan bisa membantu meredakan kemerahan atau iritasi dan memperkuat skin barrier kita Oh ya selain itu dia juga bisa loh membantu memudarkan bekas-bekas jerawat dan mengontrol produksi minyak Nah sedangkan untuk cream malamnya dia itu memiliki beberapa kandungan utama antara lain Nah kalau tadi di pagi hari ada peptides di malam hari itu ada amino acid complex Yang dimana mereka itu bisa membantu mempercepat proses regenerasi kulit kita dan juga proses perbaikan kulit selama kita tidur Dan yang berikutnya ada kandungan vitoskolin, skolin ini merupakan minyak yang memiliki komposisi yang menyerupai sebum di kulit kita Jadi tentunya dia bisa secara efektif menjaga kelembapan kulit kita tanpa mengakibatkan poli-poli tersumbat Dan tentunya di malam hari kita masih tetap butuh antioksidan untuk membantu kulit kita supaya proses perbaikannya semakin cepat Jadi makanya ada kandungan niacinamide juga atau vitamin B3 yang bisa membantu proses perbaikan tersebut Oke so yuk mari kita sekarang swatch kedua tekstur dari produk ini Nah seperti yang teman-teman bisa lihat di satu sisi itu ada produk day cream mereka di satu sisi adalah produk night cream Nah untuk produk day cream tentunya teksturnya dia itu lebih lightweight karena cocok untuk di pagi hari dan juga di layer dengan sunscreen favorit kita Nah sedangkan untuk di malam hari dia itu memiliki tekstur yang lebih tebal atau lebih creamy dibandingkan day creamnya Nah sebenarnya tekstur dari produk itu sangat mengingatkan aku pada silky pudding Jadi dia itu masih gel bentuknya dia sangat mudah diratakan dan juga keduanya memberikan efek cooling sensation pada kulit saat diaplikasikan Nah persamaan dari kedua produk ini adalah dua-duanya itu sama-sama melebapkan tidak menyebabkan rasa lengket di kulit kita Namun perbedaan utamanya adalah dari tekstur mereka Untuk day creamnya tentunya jadi lebih cair, lebih lightweight, sedangkan untuk malam hari dia itu lebih creamy dan juga lebih cocok nih untuk mengunci segala kelembapan selama kita tidur Oke teman-teman jadi itu dia video education series pertama dari Age Amazing Campaign from RH Age Characters I just wanna remind you guys that it's never too late or too early to start taking care of your skin and prevent the process of aging so we can age gracefully together Semoga dari education series yang pertama kalian belajar sesuatu yang baru dan informasinya bermanfaat serta bisa kalian aplikasikan ke skincare rutin kalian sehari-hari Oke guys, thank you guys so much for watching and hope to see you guys again on our next education series Bye guys!